Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep dan seperti biasa, di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR dan di video kali ini, teman-teman semuanya gue bakal mainin salah satu game bisa disebut game atau aplikasi gitu ya dimana disini gue bakal jalan-jalan guys ya, jalan-jalan di seluruh dunia jadi nanti kita bakal jalan-jalan ke luar negeri guys pake VR ya kita bakal ngelakuin traveling ini atau jalan-jalan ini pake aplikasi namanya itu adalah Google Earth VR waduh, ternyata di VR itu ada Google Earth juga guys, kalo teman-teman biasa pake aplikasi Google Map teman-teman pasti udah tau lah gimana caranya kita jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke tempat, tapi Google Map adalah bentuk 2D nya dari Google Earth dan Google Earth adalah bentuk 3D nya dari Google Map nah sekarang Google Earth itu diaplikasikan dalam bentuk VR, gimana rasanya? langsung aja kita masuk ke aplikasinya, ini dia Google Earth VR stay with me and let's begin halo teman-teman semuanya sekarang gua udah ada di aplikasi Google Earth ya, versi Virtual Reality dan disini gua lagi ada di lokasi gak tau lokasinya dimana tapi disini gila, real banget guys gua kayak ada di apa namanya, market ya jadi kayak miniatur gitu disini ada pohon-pohon terus tuh ada bukit-bukit nah ini bisa kita pegang guys oke, liat ya gila ini real banget sih ini gua kayak jadi raksasa guys liat tuh ini ada pohon-pohon di bawahnya ya hutan ya ceritanya ini bukan ceritanya guys ini lingkungan asli ya tapi gua gak tau ini ada dimana oke, kita langsung aja klik to start Google Earth wadih hmm, street view oke, kita bisa masuk ke street view juga ya sama kayak di Google Map hah? oke, oke gua bisa terbang guys oh my god oh man gua bisa bisa zoom out dong dan ini gua bener-bener ada di atas bumi guys liat guys gua lagi ada di atas bumi ada sawah-sawah ya kan ini gak tau dimana dan kok kita zoom in tuh tuh liat liat gila gua masuk ke ke skala aslinya dan sekarang gua jalan kaki guys gua ini gak tau dimana ya tapi kita bisa jump ke lokasi yang lain guys kayak misalnya ke Paris misalnya ya kita bisa juga nih disini gitu ke Paris ke seluruh dunia ke tempat manapun gitu nanti kita coba ya tapi gua penasaran ini dimana gitu liat ada bukit ya kan wuh gua terbang nih wuh set ini sebenernya bukan terbang ya tapi zoom out tuh liat jadi kecil kan gua nya yang membesar wah mantap 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 uh gila oke kita coba cari lokasi guys gua pengen jalan-jalan nih nah disini ada beberapa lokasi yang udah yang udah disediain ya sama google dan ini mungkin yang objek 3D nya udah lengkap gitu nah sekarang gua pengen ke ini nih ke Brazil ya ada Rio de Janeiro disini ada patung ada patung Yesus disini kita coba buka wih dih gila men sekarang gua lagi ada di Brazil lagi ada di Rio wih dan ini patungnya ya tapi ini belum 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 ke load detail ya jadi jadi masih ngelode kayak gini nih guys tuh tangga-tangganya masih loading kayak gini nah ini kita bisa naik kesini nih ini tangga ceritanya tapi ini mungkin karena emang belum keluar semua 3D nya jadi gak sempurna gitu nah ini nih patungnya nih kita lihat dari sini kita lihat dari sini ini motornya gimana nih rotate oke oh ini patungnya guys zoom out zoom out dan ini otomatis jadi kecil dan gua bisa pegang ini guys nah bisa gua sentuh oke temen-temen mau kemana nih sekarang kita coba jalan-jalan ke tempat yang lain ya kita bisa masuk ke street view nya sehingga kita bisa masuk dalam bentuk foto dan oh my god sekarang gua lagi ada di atas patung wih tapi ini hanyalah foto ya oh mantap keren-keren oke ini street view dan kita coba ganti lokasinya ya sekarang kita jalan-jalan ke tempat yang lain guys ada request oh kemana ya golden gate golden gate bridge ini ada di san francisco america oke kita coba jalan-jalan ke san francisco dan buat temen-temen yang belum ke san francisco temen-temen cukup beli VR headset dan temen-temen bisa langsung teleport ke sini guys oke kita coba jelajahin kita coba ke kejembatannya nah gila guys sekarang gua lagi ada di san francisco lagi ada di golden gate oh my god ini gimana ya cara kita jalan kaki ya oh oke oh ini teleportationnya guys tuh liat gua bener-bener jalan kaki nih nah set uh ini ukuran realnya kayak gini berarti ya dan sekarang gua lagi ada di sini tanpa ada mobil satu pun disini guys wah kita coba terbang sini wihdih sebenernya bukan terbang ini zoom out tuh jadi mengecil jembatan bisa gua pegang kayak gini guys oh my god mantep banget gak set oh golden gate nah ini nanti si 3D objectnya ini bakal di load semakin lama dia bakal semakin sempurna ya tadi kan banyak yang bangunannya tuh masih gak bagus nah jadi harus ditunggu dulu untuk ngeload 3D objectnya oke kita membesar lagi jadi kecil jembatannya ya bisa intip kayak gini nih mantep oke kita jalan-jalan kemana lagi ya hollywood sign oh my god ini california ini gua ngingetin game GTA ya Grand Theft Auto ini yang ada di tapi kalo di GTA atau GTA itu bukan Hollywood tapi vinewood wow mantep nih hollywood sign set nah ini ukuran realnya wow ternyata gede juga ya jadi kalo ukuran manusia aslinya tuh ya kayak gini nih jadi si tulisan-tulisannya ini huruf per hurufnya tuh gede ya dan ini ada tangganya sih kalo di game GTA tuh kita bisa naik kesini oke ini kita bisa wah ini glitch kita bisa naik kesini ya kan kalo di GTA ini Los Santos ya kita bisa ngeliat Los Santos dari puncak gunung ini guys dan disini tulisannya vinewood kalo disini tulisannya Hollywood ya asli oke kita bisa loncat kesini wiii bukan loncat kita terbang guys hehehe let nah kan kita perkecil zoom out dan kita bisa pegang sih tulisannya mantep gila ini asik banget sih jadi di google earth ini kita bisa menjelajahi seluruh dunia guys ya bahkan kampung kita juga bisa kita jelajahin gitu kan set oke kita coba jalan-jalan ke tempat yang lain ada apa lagi hmm ada google ya kantor google juga bisa oke kita lihat sampel-sampel yang ada disini hmm half moon moon man evil tower oh my god gue pengen banget ke paris dan sekarang dalam hitungan ketik gue sekarang udah ada di paris wow man ini kota-kotanya lagi di generate jadi nanti semakin lama dia bakal semakin sempurna oke kita kesini ya ceritanya kita lagi ada di paris nih widih mantep nih lagi di generate nih objek-objeknya nanti semakin lama semakin sempurna tuh lihat gue sekarang lagi ada di paris guys lagi ada di paris tuh lihat menurut evil gila gue belum pernah nih kesini kapan ya gue bisa kesini ya aduh gila kan menurut evil evil tower wow wah ini keren sih tapi solid ya gak bolong-bolong gitu ya karena ini kan emang dibikin 3D nya gak terlalu detail cuma tekstur aja nah kita bisa selfie nih disini eh eh lokok nah lihat guys oke kita zoom out seret nah sekarang gue udah jadi raksasa nih disini gue jadi raksasa di paris nih tuh oh dan sekarang kita tau ya ternyata disamping menurut evil nih ada lapangan sepak bola nih ya kan oh iuh ada lapangan sepak bola nih gue sekarang tau ya karena gue sekarang lagi ada di paris nih tapi sepi gak ada orang oke set kita jalan-jalan kemana lagi ya oke guys sekarang kita bakal teleport dari san francisco sekarang kita ke new york kita ke patung liberty lihat sekarang gue lagi ada di new york dan ini dia liberty statue atau patung liberty oh my god gue sekarang lagi di depan patung liberty dan ini ukurannya masih kecil karena belum gue zoom in nah lihat ini miniatur ya ini kayak miniatur oke kita kita lihat dalam ukuran sebenarnya kayak gimana oh oke jadi segera gini ya lumayan tinggi juga nih wih sekarang lagi ada di new york di pulau nya patung liberty ini jadi ini tuh kayak pulau gitu guys gue juga belum pernah kesini kapan bisa kesini set oh iya jadi ini tuh pulau gitu ya pulau nanti jalannya mungkin lewat situ ya nah ini juga pulau juga wih keren banget ya ternyata di amerika bener-bener keren setelah struktur bangunan dan juga ya pokoknya semua infrastruktur yang ada di negara ini ya keren 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 gila oke kita jangan-jangan kemana lagi nih set dan sekarang mereka semua jadi kecil ya lihat wow gila keren banget nih oke sekarang gue mau ke mana lagi kita jalan-jalan aja guys mumpung lagi ada di dunia gaib kita bisa kemanapun ya kolosium wow gue pengen banget kesini nih the kolosium yang ada di Roma itali ya ha gue bisa ngeliat bangunan paling bersejarah di dunia guys wow ini dia sejarahnya bahwa ini tuh adalah tempat dimana para gladiator diadu disini ya berantem sampai mati guys dan disini adalah kursi-kursi penonton tuh kan ada tangganya dan juga ini adalah arena pertempurannya dan ini mungkin penjara ruang bawah tanah katanya sih gitu gue gak terlalu tau ya tapi kita akan coba masuk ke dalam tampilan area tampilan skala aslinya ya oke gue sekarang lagi ada di kolosium guys gak punya tiket tapi gue bisa nyampe sini juga ya kita kemana lagi nah disini gue mau ke kampung gue nih ada di Cipanas guys ya buat temen-temen yang orang Cianjur pasti tau banget Cipanas dimana kita coba nih waduh sekarang gue lagi ada di Cipanas Cianjur waduh apaan nih buset ini ini bumi guys gila gue lagi ada di ruang angkasa weh oh my god serius ini ini gue lagi ada di ruang angkasa guys dan gue menuju ke sekarang nih zoom in zoom in terus menuju ke Cipanas nah Cipanas oke oke cuma bisa sampai sini ya ternyata kalau Indonesia ini terutama di kampung ini gak bisa lebih dalam lagi ya serius ini cuma bisa gini doang toko kacamata oke coba ya pull trigger ya cuma bisa gini doang oh tilt earth down set oke oh gini guys oke jadi gue tinggal di area flat kayak gini ya waduh menyedihkan guys ternyata kampung gue di dunia gaib masih kayak gini guys masih rata kayak gini ya tuh cuma keliatan gunung-gunung aja itu gunung apa gunung pangerango ya oh ini gunung gede mungkin ya oh itu gunung pangerango tuh guys ini buat temen-temen yang belum tau ya gunung pangerango dimana nah gunung pangerango gue tunjukin ini gunung gunung gede pangerango tuh ya nah kita bisa kesini nih bisa mendaki gunung kesini nih nah itu gunung gue pernah tuh ke gunung gede yang ada disini nih nih gunung gede nih nah ini gunung pangerango tuh tapi ke gunung pangerango gue belum pernah nah jadi skalanya kayak gini guys tapi sayang banget ya kalau Indonesia ini masih rata gitu terutama yang di kampung-kampung kayak gue ini masih rata ya oke kita coba terbang langsung ke atas gunungnya oke oke langsung aja oke ini dia puncak gunung gede guys uh ini puncak gunung gede tuh liat nah gue pernah kesini guys naik gunung nih ke gunung gede yang ada di Cipanas Cianjur tuh liat oh gila gue kesampaian juga dong ini gunung gede nah ini kawahnya ya wah bener nih mantep oke ini gunung pangerango gunung pangerango oh oke ini gunung pangerango jadi atasnya tuh kayak gini ya guncaknya keren gila sekarang kita mau kemana nih Jakarta Monas Monumen Nasional Monas gambir yuk sekarang gue lagi ada di Monas Jakarta Indonesia oh my god dan disini Monasnya flat ya oke oke gue lagi ada di area Monas tapi sayangnya guys disini oh my god disini masih flat ya kenapa belum ada developernya ini yang ngebikin bangunan 3D untuk Monas sayang sekali ya disini kita cuma ngeliat teksturnya aja atau gambar dari Monas yang Tiguling nah liat tuh ini Monas kan tapi kok flat gitu kan sayang banget ini masjid istiqlal tuh kan gue ada di kubahnya yang flat aduh sedih gue oke kita coba kita main ke Jepang atau kesini ya atau ya ke Jepang deh kira-kira kayak gimana nih 3D nya ya apakah udah lengkap atau belum Jepang Jepang kan gede ya ya gue gue pilih Tokyo aja deh kita saat ini terbang ke Tokyo guys tanpa ticket kira-kira gimana wow wow gila gila detail makin detail nih kayaknya serius ini rumah-rumah sampe di generate kayak gini gila ini sih detail ini rumah orang sampe dibikin juga tidinya eh kita keukuran aslinya oke kayak gini ceritanya tapi ya karadak ini nih belum sempurna bentuknya tapi kalau dalam bentuk miniatur bagus nih tuh kan tuh kan keliatan semuanya gue sekarang lagi terbang di Tokyo guys keliatan tuh semua rumah-rumah orang ini ada lapangan bola ya lapangan bola buat latihan timnasnya Jepang nah ini dalam skala asli wih keren keren ini mungkin masih loading ya jadi belum pada sempurna bentuknya set uh mantep gila oke ini ada jalan layangnya guys wih di niat dong dibikin jalan layangnya kayak gini ada mobil-mobil juga nih keren mantap 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 Mount Everest gue sekarang lagi ada di puncak gunung Everest wow nah ini detail ya gak kayak gunung gede tadi ya 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 ginilah namanya gunung gak ada objek-objek yang lain nih ya kali aja disini gue ketemu beruang wuh liat nih guys ini dia gunung Everest yang mana ya gunungnya ini bukan ya tapi ini gila sih gede banget ya liat oh itu matahari wah mataharinya bisa disetting jadi malam wih keren oke gua bisa ngeliat sunset oh my god it's so beautiful gila amazing banget ini wuh pemandangannya gua terbang di atas eee pegunungan Himalaya ya wow keren gila lihat guys pemandangannya ini di sore hari gua lagi terbang di atas gunung-gunung ya kan sepi gak ada siapapun wah dan sekarang gua mau berdiri di atas gunung ini set oke wah gila ini sih canggih banget nah terbit ini terbit tempat tenggelam ya apa terbenam nih nah ini sekarang malam hari kayak gimana wuh bintang gila sekarang gua lagi ada di puncak gunung es dan temen-temen lihat disitu ada banyak pegunungan es ya wuh dan hari berganti sekarang udah siang dan gua masih di puncak gunung es mantep ini keren sih keren banget keren banget dan gua sekarang berubah jadi besar di rasasa dan ini semuanya adalah benda gunung-gunung kecil kayak gini bisa gua sentuh keren sih mantep piramid nah ini harusnya ya ada di mesir ini yang bener nah wuh gila ini dia piramidagiza guys dan sekarang piramidagiza ada di depan gua dalam bentuk yang kecil ya nah kecil kan gua sentuh sentuh dan kalau ukuran aslinya ternyata set oke gede banget gila oke gua jalan terus ya oh ini ukuran aslinya mantul oke set oke sekarang gua ada di puncak piramid yang ada di mesir dan gua ganti waktunya jadi malem ih ngeri kan sunset gua sunset di atas piramid oh gini ya ternyata ya oke kita ganti terakhir gua mau ke mekkah guys masjidil haram masjidil haram jidil haram maka al-mukaroma Saudi Arabia oke ini dia oh ya flat ya sayang banget kalau gua cari di google earth yang non-VR sih ini ada guys ini di generate kabahnya guys tapi disini enggak ya aduh sayang banget nih padahal gua pengen umroh online ceritanya nih oke teman-teman semuanya itu aja paling ya untuk video kali ini jadi kita oh ya ini bisa masuk oh oke jadi kalau kita deketin kayak gini nih sini kita bisa neropong ke dalam ini adalah isi dari mekkah al-mukaroma ini isi dari masjidil haram ya ini halamannya dan ini adalah pintu masuk ke masjidil haram ya bisa navigate ya oh enggak bisa nih mantep oke teman-teman semuanya itu aja ya kita langsung aja masuk ke closing thank you oke teman-teman semuanya itu dia aplikasi google earth VR ya waduh gimana teman-teman bener-bener real ya walaupun memang sepi disana enggak ada orang ya tapi menurut gua sih dengan adanya 3D-3D objek ya atau building building 3D itu bener-bener bisa membuat imajinasi kita tuh semakin merasa kok itu ada di dalamnya ya karena kita pakai VR headset guys oke teman-teman bisa langsung aja coba download di steam ya dan aplikasi ini gratis dari google dan untuk link downloadnya gua bakal kasih di kolom deskripsi ya oke itu aja paling untuk video kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman semuanya selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru oke teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax